Cegukan Cegukan adalah hal misterius yang tentunya sangat mengganggu dan membuat kita mengeluarkan suara aneh seperti Jadi, seperti yang ditanyakan oleh Rahindra ini, kenapa kita bisa mengalami cegukan? Dalam dunia medis, cegukan lebih sering disebut sebagai singultus. Dan di dunia ini sudah banyak sekali pendapat menjelaskan alasan cegukan bisa terjadi. Menurut pandangan fisiologis, cegukan terjadi karena adanya kontraksi yang sangat kuat pada diafragma dan otot penapasan seperti otot interkostal dan otot leher kita. Saat kontraksi ini terjadi, lidah bagian belakang naik ke atas langit mulut. Lalu otot vokal atau glotis dalam tenggorokan kita ini kemudian juga ikut berkontraksi hingga akhirnya menimbulkan suara seperti kita sedang tersedak oleh bakso. Pendapat lain mengatakan kalau cegukan itu diwariskan oleh leluhur kita pada jutaan tahun yang lalu. Menurut pandangan ini, manusia berasal dari makhluk amfibi yang bisa hidup di darat dan di air yang kemudian beradaptasi menjadi makhluk yang hidup di daratan saja. Tetapi meskipun sudah di daratan, tubuh kita masih belum mampu menghisap udara sepenuhnya hingga masuk ke paru-paru. Akibatnya, tubuh kita mengembangkan mekanisme cegukan untuk memudahkan udara masuk ke dalam paru-paru. Dan mekanisme tersebut tersisa hingga sekarang. Pendapat lain juga sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Leluhur kita berpendapat bahwa cegukan itu terjadi karena roh kita berusaha keluar dari tubuh kita. Akibatnya, menurut leluhur kita, kita harus menutup mulut kita agar roh kita tetap berada dalam tubuh kita dan tidak jadi pergi. Sangat mengerikan. Lalu cegukan sendiri bisa ditanggulangi dengan berbagai cara. Seperti menahan nafas selama 10 detik, meminum air, atau mengonsumsi madu atau gula. Jadi, semoga video ini tidak membuat kita bingung lagi tentang alasan kenapa cegukan itu terjadi. Dan buat kita tidak lagi menyalakan si tukang bakso atas cegukan tersebut. Dan seperti biasa, terima kasih. Hai, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!